Halo Sobat Alka semuanya, kita lanjut lagi bermain guys Kali ini kita akan bermain dengan fitur yang ada di Arduino IDE yaitu serial monitor Ini juga basic yang harus teman-teman pelajari karena ini fitur yang memudahkan Buat kita bisa melihat informasi dari mikrocontroller yang kita gunakan Baik itu Uno, Mega, ESP dan lain-lain Nah kalau kita misalnya belum punya LCD kan di mikrocontroller kita tuh Nah ini serial monitor tuh membantu biar kita bisa lihat hasilnya lewat PC nanti Nah kurang lebih serial monitor itu seperti ini nih guys gambarannya Ini misalnya mikrocontroller kita Baik itu Uno, ESP, Mega dan sebagainya Itu kan via kabel ya USB ke kemana ke PC atau laptop kita ya Dimana kita menjalankan software namanya Arduino IDE Oke Jadi serial monitor itu adalah fitur yang ada di Arduino IDE Ini namanya ada serial monitor Jamanku dulu belajar Zaman dahulu kalah Dikalah semuanya agak ribet ya Jadi serial monitor ini dulu itu adalah software sendiri Terpisah Antara software editor untuk pengembangan Kayak Arduino IDE dengan misalnya dengan software lain Contohnya kayak dulu itu hiperterminal Putih itu dipakai untuk sebagai serial monitor ini Sedangkan di Arduino IDE sekarang sudah include Sudah include ya jadi kita gak perlu repot lagi Program pakai ini Melihat hasilnya pakai software lain terpisah itu udah gak perlu lagi Sekarang udah jadi satu Basicnya adalah komunikasi serial Oke komunikasi serial itu berarti Namanya komunikasi dia Tukur-tukuran data Ngobrol-ngobrol data Oke lanjut lagi Karena ada sedikit gangguan tadi guys Kita bahas tadi sampai ngobrol-ngobrol data Itu adalah basicnya komunikasi serial Namanya komunikasi serial itu terdiri dari cirinya Ada melalui pin namanya TX dan RX Yang TX nya transmit ya Ngirim Jadi arah datanya ke sana Nanti pin yang terima itu Pin RX Begitu juga nanti yang TX disini Dia kirim ke RX Nah sebenarnya skemanya Nah sebenarnya skemanya Seperti itu Tapi karena port di laptop juga sudah semakin jarang yang ada RX TX nya ya Port serial nya Maka kan sekarang sudah via USB TTL Jadi ada sebuah pengkonversi RX TX menjadi level USB Nanti jadi RX TX nya dilewatkan USB nya sudah ada di dalam board UNO nya ya guys Nah nanti dia tinggal masuk ke Sininya sudah menjadi USB Ya nanti USB nya ini yang atur data yang masuk Sebenarnya basicnya tadi serial RX dan TX Nah yang perlu diperhatikan lagi adalah Kecepatan pengiriman data Yang kita sebut dengan istilah Bout rate Nah ini umum banget harus diketahui untuk yang bermain komunikasi serial Ataupun nanti kita bermain serial monitor Bout rate adalah kecepatan pengiriman data Yang satuannya dia adalah BPS Bit per second Oke jadi namanya kecepatan pengiriman data Antara yang ngirim Ataupun yang terima Ataupun sebaliknya Mereka ini harus Menyetting dengan bot rate yang sama Ya Analoginya itu kayak orang lagi Berbarangan Berlari Nah mereka kecepatannya harus sama Untuk bisa saling Ngobrol Tapi kalau satunya cepat Nah ini gak bisa ngobrol nih Gak bisa ngobrol mereka Apalagi dengan kecepatan Oke jadi bot rate harus sama Contoh yang paling umum dan ideal adalah Kita pakai yang 9600 BPS Nah teman-teman bisa ngecek Di data sheet microcontroller yang teman-teman pakai Contohnya kayak Uno Itu nanti buka data sheetnya ATmega 328 Ya itu dibuka Disitu ada tuh masalah Bot rate Bot rate yang semakin tinggi Nanti juga otomatis Ada error juga yang semakin membesar Ya Semakin tinggi semakin besar errornya Maka kita biasanya pakai yang Errornya paling kecil itu Di nilai bot rate berapa Nah itu yang teman-teman pakai Dan umumnya kan di 9600 Lebih lambat lagi ada nih sebenarnya nih guys Lebih tinggi lagi ada Ini kurang lebih tengah-tengah gitu ya Dan umum dipakai Jadi kalau mau main serial monitor Mau kirim-kiriman data Mau ngobrol antara microcontroller dengan Laptop kita Yang berkomunikasi Hardwarenya laptop ya Laptop dengan Mikrocontroller Nanti bot rate-nya jangan lupa Untuk disamakan Jadi kalau kita bikin di Arduino IDE Nanti setting buat si Uno nya 9600 Ketika buka serial monitor Serial monitor nya di Setting juga 9600 Atau dengan kecepatan yang berbeda Ini juga di setting Ini juga di setting gitu ya Sederhananya Serial monitor itu Cuman begini aja guys Misal Kita mau kirimkan nama ya Dari microcontroller Mau ngirim data nama Ke PC Yang bisa kita lihat di Jendela serial monitor Nanti coding nya tinggal Bikin Di void Sorry void setup Kita setting dulu Serial begin dulu nih Ini untuk mengaktifkan tadi Serial monitor nya Di microcontroller kita Misalnya dengan kecepatan 9600 Oke Ini coding Jangan lupa ini coding Untuk si microcontroller kita ya Jadi kita masih setting Si microcontroller nya Untuk bot rate nya 9600 Terus Lagi di void loop Misalkan Menampilkan nama Setiap 1 detik Sekali Teman-teman Nulisnya Serial Titik print Terus namanya Misalnya disini Alka Ya kiri titik koma Kasih delay juga Misalnya 1 detik Oke Dengan begini aja Kita udah bisa Membuat microcontroller kita Mengirimkan data nama Setiap 1 detik Sekali Karena di looping Dia kirim lagi Setiap 1 detik Terus menerus Nah kita tinggal setting Di serial monitor kita Jadi kita langsung aja Praktek ke Alat nya Check it out Oke teman-teman Buka Arduino IDE Mulai bikin Serial begin Pertama Kita pake Bot rate 9600 Kurung tutup Titik koma Selanjutnya Kita testing dulu Dengan Pengiriman data Print LN Nih teman-teman Biar tau Kita kirim text aja Petik 2 Jadi string ya Jadi harus ada Petik 2 nya Kalau string Jadi titik koma Setting dulu Board nya Aku pake Uno Teman-teman yang pake USB juga bisa kok Ntar colok dulu nih guys Alat terangkatnya Colok USB Oke Nanti muncul di port Nah ini Port nya dipilih Dan upload Oh ya lupa Save dulu Kasih nama sesuai ya Pengujian Serial Monitor Misalkan nama file itu Sesuai dengan isinya Kita tunggu sejenak Buka Serial Monitor yang pojok Sini loh guys Kanan atas Bot rate nya 9600 juga ya Ini setting Untuk PC nya Dia ke bawah nih Eh kecepatan guys Kasih delay sebentar Biar Bapak sakit matanya nih Jadi 1 detik Sekali aja Terus lagi Dan tunggu Setelah sukses Buka serial monitor lagi Nah ini dia Clear dulu Terus Nah 1 detik sekali Dia ngirim Nah kata Text Alka ya Ln itu ke bawah Ln itu ke bawah dia Ln Nah sekarang coba kita Hilangin Ln nya Jadi serial print Contoh aja Oke lihat hasilnya Nah ini dia Kalau tanpa line Tanpa Ln Dia akan Nge print ke samping Oke Itu bedanya Serial print Ln dan Serial print biasa Print ke samping Yang tadi line ke bawah Oke kita coba Sekarang untuk Nampilkan ini deh Milis ya Kita bikin variable dulu nih guys Unsign Long Jadi variable long Yang plusnya tau itu Unsign long Jadi ini cukup banyak Range nya Kita kasih nama nilai Waktu ya Nggak deh nilai milis Nilai mili detik Mili second itu kan mili detik Saat ini Nilai mili detik Saat ini Nilai mili detik Saat ini Oke Bikin disini Kita panggil Nah ini Prosedur milis Milis second Yang memang fitur Di Arduino IDE Bentar Oke Oke jadi ini Untuk Menampilkan Milis second Waktu penyalaan Si perangkat kita guys Pertama kali perangkat nyala Itu masih 0 Seiring waktu Dia akan bertambah Ya kan Ini kita coba Nampilkannya gini Nilai variable ini Mau kita tampilkan Oke Kasih spasi dulu nih Biar nggak nempel nanti Nah kalau untuk variable Yang ada nilainya Jangan ada petik 2 Ya kan Karena ini variable Yang berisi nilai Yang tadi text biasa Itu langsung dikasih Petik 2 Jadi itu nanti Tampilnya alka Terus Spasi-spasi Dulu baru Terus nanti Di sebelahnya langsung Nilai milis second Coba kita Kita buang si Delainya Biar kelihatan Perjalanan milis second Di serial monitor Kalau ada delay Nya kepotong banyak Nanti Oke kalau udah Dilihat Hasilnya Eh iya Ini masih ke samping Sebentar Maksudnya adalah Alka Spasi-spasi Dan nilai Terus enter Gitu ya Jadi tambahin Ln Oke Nah teman-teman Lihat nih Nambahnya cepat kan 3000 mili deting 4000 Alka Spasi-spasi Nilainya Alka Spasi-spasi Nilai milis second Nah gitu tuh guys Untuk nampilkan Variable yang ada Nilainya 17 detik 18 detik Ini semua dalam Satuan milis second Jadi memang Banyak angkanya 22.000 24.000 Itu sebenarnya 25 detik 26 detik 27 detik Terus apalagi nih guys Misalnya milis second Milis second ini Bisa juga Kita manfaatkan Untuk menghitung Waktu loh Jadi misalnya Belum punya Belum belajar RTC ya Milis ini cukup Untuk Kita Memanfaatkannya Untuk menghitung detik Misalnya Kita bikin lagi Variable nya dulu Misalnya Nilai mili detik Sebelumnya Tadi ada saat ini Ada sebelumnya Oke kita baca dulu Yang saat ini Kemudian If Jika Nilai mili detik Saat ini Dikurangi Nilai sebelumnya Itu Lebih dari Sama dengan Misalnya Ini pakai variable Kayaknya enaknya ini Untuk Periodenya Kita bikin Waktu Biar Biar Gampang Nanti misalnya Mau ngerubah-ubah Ya teman-teman Kalau untuk saat ini Kita bikin dulu Variable nya Namanya misalnya Long Periodenya Kita pakai Misalnya Nilai Satu detik Dulu ya Kalau satu detik Berarti Periodenya Seribu Nanti kalau Teman-teman Mau bikin Conting Per lima detik Itu lima ribu Gitu ya Kalau lebih dari Periode Lebih dari Satu detik Maka Ada sebuah Variable lagi Misalnya Namanya Detik aja ya Detik Kita bikin Jadi ketika Nanti dia sudah Seribu Maka Detiknya Bertambah Satu Detik Sama dengan Detik Tambah Satu Oke Selanjutnya Kita printnya Di dalam Aja deh Jadi Nggak Terus-menerus Tampil nih guys Serial monitornya Hanya ketika Periodenya Tercapai Satu detik Tadi Maka Spasi-spasi Sekarang sudah Detik ya Bukan mili Detik lagi Tapi sudah Jadi hitungan Detiknya Sebentar nih Ada yang kurang Jadi Sebelumnya Ini harus Di update Menggunakan Nilai Detik saat ini Ya Jika sudah Tercapai Seribu Maka Seribunya Dimasukkan Ke nilai Sebelumnya Agar Milisecond Saat ini Karena nilainya Terus maju Udah upload deh Langsung Dilihat aja Kalau ada yang Bingung-bingung Nanti komen aja Guys Tentang Prosesnya Cara kerja Program ini Oke Biar dulu Oke Oke Ini kita tutup deh Biar dari awal nih Nah Dari awal tuh ada Auto resetnya Soalnya nih Mulai dari 0 kan Dari awal Ketika seribu Detiknya bertambah satu Dua ribu bertambah satu Terus Puluh ribu Setiap Kelipatan seribu Dia akan Menambahkan Variable detik ini Bertambah satu Nah ini Nah ini udah teman-teman Bisa pakai nih Untuk apa Misalnya Ngitung apa Gitu ya Berdasarkan waktu Tiap Berapa detik sekali Atau mau ini Dipakai untuk Bikin Jam digital Tapi teman-teman Harus tahu bahwa Milis ini Sebenarnya Blesetnya waktu Juga cukup banyak Tapi itu akan terasa Dalam jangka waktu Yang sudah cukup Panjang ya Misalnya Sekian jam Teman-teman Tungguin nih Itu akan ada Selisih Mungkin Sepersekian Detik Nanti kalau Mau teman-teman Presisi Sebenarnya Harusnya pakai RTC Ya Real time clock Tapi ini sudah cukup Kalau masih Pakai Project-project Sederhana Teman-teman Yang pakai Jedah Detik-detikan Gitu guys Ini cukup nih Nah ini misalnya Ada yang mau bikin jam Jadi ketika sudah 60 tuh Harusnya menambahkan Menit Nah nanti Menitnya nambah 1 Detiknya kembali 0 Nah coba Coba teman-teman Belajar tentang Mengembangkan Ke situ Nanti ya Sambil melatih Logika Juga melatih Pemrograman Di Arduino Oke Sukses ya Jadi pengujian Serial monitor kita Mengirimkan Nama Tadi Kalau mau Kesamping Pakai Perintah Serial print Kalau Mengirim data Dari microcontroller Ke komputernya Melihatnya ke bawah Dikasih print Ln ya Terus kita juga tadi Sudah belajar tentang Milis Milisecond Waktu penyalaan Si Arduino Mulai dari awal Dia nyala Dia akan mulai start Counting ya Itu pakai milis Jadi satuannya milisecond Memang Kalau dia satu detik Berarti ya seribu Di situ Terus Dan itu juga Kita bisa manfaatkan Tadi untuk Menghitung Waktu ya Menghitung detik Nanti pakai jam Dari milis Juga bisa Nanti lebih dalam Teman-teman akan mempelajari Kalau milis itu Juga nanti ada Melesetnya Jadi kalau untuk Kepresisian Sebaiknya pakai Nanti ada Rangkaian RTC Real time clock Ada DS Keluarganya DS D13.07 3223 Dan sebagainya Oke Pelajaran Part ini sekian dulu Kita lanjutkan Nanti di part selanjutnya Terima kasih